Lagi-lagi, Godita bersama Yuzhong. Masih dengan dua fighter ya berarti ya. Yuzhong bro, Kadita, Lilia dan juga Baxe. Last pick, ini menentukan permainan, anda lihat. Seru banget. Oji tahan Oji. Tahan, tahan, beberapa jam lagi ya tahan ya. Oke berarti. Kufra Kayyeye again. Selena mid lane. Iya, oke Ren. Aduh. Jadi mau ikutan. Oke, ingat. Ini kesempatan terakhir untuk Bigetron dan juga Aura Fire. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan siapakah yang akan pulang untuk pertama kalinya? Akankah Aura Fire? Akankah Bigetron apa? Iya, akan kita temukan sebentar lagi jawabannya. So, langsung saja menuju ke dalam lane of down kali ini. Game penentu. Yang dimana kita akan melihat satu tim yang akan pulang mengalat kaki. Sebelum kita menuju ke arah lane of down. Ebel, aliran aman dan tepung tangannya. Let's go. Kita menuju ke arah lane of down. Eh, maaf Tante. Iya Tante. Kak pencet. Maaf ya Tante. Kameranya kepencet, maaf ya. Oke, kita menuju ke arah lane of down. Aduh, hype-nya jadi kurang tuh. Kok kamu jadi berubah ya? Gak enak, gak sopa. Iya, benar juga. Nge-cengin yang muda berani gue. Aduh. Jangan terkualat, Ji. Aduh, oke. Hai. Dengan baktiannya. Wuh, semangat ya. Jangan track gue, kaget. Oke, Ki. Oh, Ki. Oke, Ki dengan rainbow di hal ini. Dengan selenai juga ya. Di area mid. Sementara ini untuk perebutan Little Wonderernya akan sedikit rusuh sepertinya. Tapi tidak ada api solero yang konek dari seorang rainbow kali ini. Bahkan ada satu buah. Diatifu Shinkai yang dipakai. Dari seorang Max untuk mendapatkan satu buah Little Wonderernya. Gila lumpuh, bro. Ini pancernya sih benar-benar cita-han ya. Kalau ngeliat di early-nya seperti ini ya. Iya gak sih? Iya. Dan juga di sini dengan begitulahnya Alpha ya. Mereka mengubah playstyle mereka lah. Ini adalah permainan yang agresif yang harus dimainkan dari awal. Iya, benar. Selain Akufra ya kan. Jadi mau gak mau mereka harus bisa dapetin early advantage dengan era-era yang sudah mereka draft sekarang. Iya, mereka benar-benar harus kasih space banget sih ke arah seorang Max-nya. Jadi biar gak ada yang bisa invasi. Tipikal-tipikal seperti Hai ini ya. Tentunya dengan Baxiasi Utuniti. Apalagi dengan Godiva. Yang bisa muncul dari si mana pun juga. Sebagai keditanya. Dan tadi ada informasi ini dari Bigger Troopers dari Vick Iza. Katanya Ripo mudik lebaran. Mudik lebaran. Thank you, thank you informasinya adik-adik. Terima kasih banyak. Tapi kita bakal langsung menuju karan off-down lagi. Sorizo kali ini mungkin agak sedikit lebih tenang. Tidak melawan seorang Dayrod. Agak lebih oke lah ya. Dan bisa untuk mendominasi Godiva. Macadah pasifnya bakal coba di gocek. Dia bakal coba untuk gocek dan bakal lelein rainbow. Almost is never enough. Ingat hampir tidak pernah cukup. Masih terkena sisi Saffi dari seorang Godiva. Iya tapi kali ini Sorizo yang mulai bermain lebih agresif. Dengan di Dayrod di tangan seorang War of Fire. Ini bakal lebih nyaman lagi. Bakal lebih leluasa untuk seorang Sorizo-nya. Tapi kali ini dari Kinya bakal coba untuk menabrakan. Seorang Facehager dan bakal dipolong ambil cukup air dari rainbow. Logisnya udah dipakai. Dan bakal ada satu bow fanship dari seorang rainbow. Hanya ngepok aja ke arah seorang Fluffy. Dan belum ada target yang ditumpangkan. Tapi kenal ini sudah mulai dibuka. Yang gak mulai di tengah situ Max Masalem. Godiva udah level 4. Dan bahkan Kayyeye dan Red Bull. Membalikan keadaan. Satu bow fanship menambahkan first blood. Dan bahkan parpamain dan JPG terlambah. Mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kekhawatiran dari seorang OG dimana tadi Max-nya. Sangat amat terlihat jelas di area river. Di samping Turtle di tengah pas. Tiga orang dari aura di sampingnya. Tapi ternyata ada Ki yang mulai. Kayyeye save the day. Itu udah di keker banget Mas Adana. Silahkan penguat. Oke dari Fluffy sendiri ada movement speed. Dan juga tambahan dari attack-nya sendiri. Untuk rainbow. Ini masih tetap sama ya berarti ya. Movement speed yang paling penting lihat. Ada berapa gambar sepatu dari talent-talent yang sudah kita lihat sekarang. Godiva, Vesager dan juga Fluffy. Sedangkan untuk dari Kabuki. Lebih ke arah memaksimalkan semua talent skill-nya dia. Dengan adanya penetration. Untuk bisa mendapatkan juga physical. Dan juga physical penetration sendiri. Dan ya kalau kita lihat sekarang. Turtle yang bisa diamankan. First Blood-nya yang bisa diambil oleh di Gatron Alpha lagi loh ini. Mereka selalu bisa menang di dua game terakhir. Dan bahkan Max di early game. Tidak memiliki satu bapak-bapak ada Tyron Red. Lele Jodhoy. Dan bahkan wajar sekali di Rough Wave. Masih bisa menyelamatkan hari dari seorang Godiva. Nampaknya di sana penyelamatan Fluffy atau seorang Godiva. Totally worth it. Kalau mungkin di situ ada pasif. Eh gak ada pasif. Beda kasusnya ya. Iya Godiva masih ada pasif ya untungnya. Dan dia itu setitik lagi loh. Untungnya dia Ralfon masih bisa balik. Dapetin pasif dan sehingga tidak membuat Godiva ter-pick off. Meskipun sudah ada Episal Arrow dan juga. Kau hitap dari seorang Rainbow. Yes. Bukan hanya itu aja Ophong Wawat. Tame silahkan. Yes dari Matt-nya akan mengarah ke BOD. Sebentar lagi yang dia. Ketika sudah memiliki Blade of Despair. Pastinya damage-nya dalem banget. Dan Hai masih sempat untuk menyelamatkan Purple Buff. No, no, no. Hai kan gak pilih. Max. Max ya? Max. Soalnya ini kan Hai pake Purple Buff-nya si Max. Oh dibalik. Yes dibalas, dibalas. Dibalas dan bahkan bisa kita bilang disini dari Fluffy. Gak penominasi seperti sebelumnya. Max memilih terhadapkan satu buah Gold Buff. Munur lagi tarik ke arah belakang. Turtle didapatkan oleh tim Aura Fire tanpa adanya kontes. Karena lihat sudah ada tiga player yang bercuta di sana. Flameshot, Kargo Divas. Pasifnya nyala. Kayye bakal coba untuk memasakkan. Zara Res sudah dikeluarkan. Max is coming. Retribution tidak didapatkan. Karena sudah tidak ada retribution. Tapi Kayye akan menjadi korban selanjutnya. Hai. Berhasil menumbangkan permainan dari tim. Oh my God. Ini. Itu lagi-lagi sih. Tidak ada follow up-nya tadi. Tidak ada follow up-nya. Karena memang beda dong. Ini Rainbow kan dia untuk pick over. Iya betul. Dia bukan dengan area of effect. Yang harus dilakukan adalah gimana caranya mereka mendominasi di arah gold lane-nya untuk saat ini. Ini mungkin lebih ke arah Symphony of Skill yang harus siapa yang keluarin duluan. Tapi ada Fluffy yang netralin semua. Dan juga satu lagi sih. Kalau kita lihat dari begatuan Alpha. Mereka yang memaksa untuk melakukan team fight. Yang dimana mereka harus menghindari team fight. Lebih ke arah untuk mem-pick off dulu. Baru meng-inisi anggap. Nge-pock aja. Iya lagi ya. Nge-pock ada yang sekarat. Mungkin kalau bisa dapat masuk. Bagus. Kalau enggak ya udah tahan dulu di belakang. Oh tapi Rainbow bakal coba dikejar. Kali ini bakal coba dimainkan. Tapi ternyata. Masih bisa di-pick off ke arah seorang high. Dan bahkan dari mat-nya. Bakal coba dikejar dari seorang Godiva. Yang menjauh untuk menahan terlebih dahulu. Dan bahkan ada satu Wall Street of Duty. Yang dibuka oleh seorang Godiva. Hanya memberikan box aja yang tidak masuk ke arah seorang key. Tapi aura fire mereka lebih berfokus. Untuk mendapatkan objek lift turret di area bawah. Itu untuk matanya jelil loh dari seorang mat loh. Karena kalau enggak jelil kayak mata-mata kayak kita nih. Mata-mata caster. Itu udah di-pick off sama Godiva tadi. Iya. Dia pakai conceal. Ciiiit dia masuk tuh. Langsung flicker kan mat-nya. Berhasil selamat dan kaya-yaya. Kali ini kayaknya harus lebih komunikasi sama mat. Bukan sama Renbo sih. Iya. Lebih ke arah mat. Yang bisa memfollow up. Bisa instant pick off pengawah untuk saat ini. Yah mat sementara waktu. Iya karena secara lapangannya juga. Di sini sebenarnya masih sama ya. Begantung Alpha meskipun kita lihat tadi. Mereka selalu kalah dari sisi timpan-nya ya. Sisi timpan-nya yang terjadi. Tapi goal-nya lihat. Enggak terpaujo banget. Dan apapun masih selalu bisa terjadi juga. Dengan sistem goal-nya. Ini game satu ya. Iya. Kita lihat. Satu buah Soul Eater. Coba didapatkan Flameshot. Kali ini dan buat kalian semua. Jangan lupa untuk pakai promo Grave Food. Dengan mission MPL 10.000. Di bawah sini bisa langsung disekan saja. Dan Baikan Tartal akan menjadi pilihan lagi untuk tempat batu hantam yang selanjutnya. Iya. Sementara Suri Zo dia bakal untuk nge-cut minion terlebih dahulu. Lebih majuin lane-nya aja sih. Biar mereka bisa nyamain jalan minion-nya. Ngedapetin turret juga di area bawah. Sehingga ini bakal jadi PR juga buat H-nya. Mau gak mau dia harus benar-benar fokus sama lane-nya bawahnya. Karena kalau ditinggal. Mau gak mau kan ya namanya Hai Baxi ini harus mainin rotasi kan. Ini ambil partelnya dulu sih baru di fight. Biar temen-temennya bikin waktu untuk melakukan sedikit distraction. Godiva masuk sampai ke hati itu. Yes dan Lele lagi-lagi kena out point. Godiva flamishot ditungguin sama Rainbow. Ditungguin flamishotnya depan muka meletus balon hijau. Wow oh my god Rainbow. Dan kali ini Lele dengan Pat pemain Fluffy. Dia langsung flingkan maju ke arah depan. Dia bakal menumpangin Rainbow kali ini. Menjadi tren yang cukup baik. Tapi Matt bakal coba untuk bertahan. Tegi trennya kabuki. Udah lancar tentunya. Dengan satu board dragon talent. Juga freeze dive. Yang konek ke arah seorang mate. Dan itu cukup untuk aura fire. Fluffy Fluffy Fluffy. Dengan perbandingan flicker with watchar. Ternyata disini. Band-a-band single center cancel. Rough wave mencoba dihindari. Satu point sabahan. Max tumbang. Bukan hal yang baik untuk pijat. Selanava mereka kehilangan jungler mereka. Mereka kehilangan momentum. Dan Haim masih stabil di depan sana. Wow. Iya wow. Haim masih bertahan. Dari si Godiva-nya juga respawn. Dia langsung dapat dia satu point kill. Oh tapi kali ini lihat Fluffy. Masih punya watchar. Mundur ke area belakang. Masih pun sudah terkonek. Dari Titan Reach-nya. Dan Rainbow pun sudah mengeluarkan. Satu boy episode hero. Tapi kali ini ada balasan. Sorizo yang bakal ditumbangkan. Begitu saja key. Prime yang depan. Sudah menggunakan flickernya untuk mundur. Dan masih dipaksa team fight-nya. Dipoke aja. Hanya memaksakan key-nya. Harus recall balik. Regen lagi HP-nya. Butuh radian. Sorizo ini butuh radian. Kalau Sorizo. Gak pakai radian. Dan Oracle mungkin. Dia tidak akan bisa menahan. Dia gak bisa nahan depan sih. Dia gak bakal bisa mendekat. Ke arah seorang facehugger. Tapi at least ya. Kalau facehugger tukar sama Sorizo itu worth it loh. Menurut aku. Dan bahasanya. Loadnya ini terlihat kembali. Ternyata masih keberatan. K.Y.Y. Memilih untuk mundur. Para pemain dari tim BG. Ternalva gak ada yang masuk lebih dalam lagi. Bang. Oh my god. Percobaan yang nice try. Kali ini dilakukan oleh sorang Maze. Blank sudah dikeluarkan. Facehugger menjadi pilihan utama. Tapi ternyata di depan sana. Para pemain tim BG. Ternalva mau memaksa lagi. Bukan hal yang baik untuk kali ini nampaknya Bu. Ya situ nyaris banget tadi sih. Memang usaha yang tipis. Tapi itu nice try banget. Itu nice try banget. Iya. Tapi itu bisa kepanis juga ya. Untungnya selamat. Untungnya kalkulasinya tepat ya. Benar pasti dengan 6 dan 2 juga. Dari sisi point killnya gak jauh beda sih. Dari itemnya seharusnya gak jauh beda juga. Karena dari goalnya hanya selisih 1300. Mungkin hanya beda satu item. Yang bakal terjadi antara Aura dan juga BG. Alva sekarang. Ini tinggal bagaimana moment pick off dari Rainbow sih sebenarnya. Karena dia butuh untuk ngenain. Abisal errornya terlebih dahulu. Tapi sedangkan untuk kali ini udah tidak ada Black Juice. K.Y.Y. memilih untuk mundur. Karena dia tahu tidak ada yang bisa memfollow up dia untuk saat ini. Tidak ada yang bisa. Aku kira tadi Selena S.A. Romer ya. Iya. Mereka membutuhkan high ground defense sih. Tapi ternyata Milk Laner. Godiva. Kali ini. Wajar. Dan bahkan K.Y.Y. Ganteng menyelamatkan tadi dengan Gairon Rancenya. Masih tertahan. Di depan sana para pemain dari tim Bigetron Nova. Mereka sedikit kesulitan. K.Y.Y. berada di garis depan. Mencoba untuk menyelamatkan atas Lord. Yang mengamung menuju cara P.S. Dari tim Bigetron Nova. Iya. Dan kali ini Lordnya masih bisa ditumbangkan di area atas. Dan bahkan K.Y.Y. pun mencoba untuk memberikan pressure. Karena seorang Kabuki dan juga Fluffy kali ini. Namun sepertinya harus merelakan orange buff di tangan Aura Fire. Tapi sedangnya Bigetron Nova. Mereka tidak kehilangan Touret di area atas tengah dan juga mid-nya sih. Benar banget. Mereka menurut aku memang rugi banyak banget. Mereka hilang Touret di mid tadi, di atas juga. Dan untungnya gak ada yang keculik sih. Sampai mereka langsung tertinggal 2600 gol topeng wawah. Iya. Ini jawabannya dari Bigetron Alpha di game-game sebelumnya. Mereka punya dua. Kan satu midlanernya dan juga satunya sebagai goal planernya. Sekarang mereka cuma punya jawaban terhadap yang yaitu Matrix. Untuk nanti bermain di late game. Iya. Ini sulit banget karena kalau sampai mid-nya ke pick-off. Berarti mereka gak lupa akan punya damage-nya juga. Tapi kali ini late game. Oh juga reda. Beda. Momen itu datang di saatnya tepat. Apakah dari si Bigetron mampu mendapatkan momen lagi? Iya. Itu pertanyaan dari obung wawah sekarang. Mungkin kalau dibandingkan sama Fluffy yang dia bisa tiba-tiba flicker. Lebih ke Walchers itu yang ngomongin range beda kali ya. Karena Fluffy bukan butuh momen. Fluffy cuma lihat orangnya rame dia tabrak pake flicker. Iya. Terus di follow up. Itu doang. Sementara kalau Ki kan ya dia harus. Tyranite-nya itu konek ke tembok. Taras-tarasnya kena. Banyak lele-nya kena. Banyak klausulnya ya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Kalau kata dosenku X dan Y. Faktor X dan Y. X, Y, Z. Oke. Tapi lot yang kedua Niji. Ini apakah akan ribut besar-besaran? Pasti. Coba kita akan tetap berantem. Apalagi mereka lihat Sorizo darahnya berkurang drastis banget. Ini bakal menjadi salah satu. Makanan empuk untuk mereka. Tapi lihat di depan sana. Kayak yang menjadi pilihan. Kayak bakal coba ditumbangin. Tapi ternyata belum berantara. Dan sampaikan. Kayak. Untuk maju. Tapi ternyata Max masih jangkup jauh. Dari jangkauan Sorizo dan juga serang rainbow. Tapi ini bakal playing time. Rainbow yang bakal dipukul mundur. Tapi lihat Sorizo. Dia di depan Kabuki. Berhasil untuk ngedapetin wonnya. Tapi kali ini Max-nya. Where are you going Max? Bakal coba dikejar Kabuki. Cuma itu mengincar dan harus tumpang. Di tangan seorang Kabuki. Dipalikin keadaannya. Aura bayir. Lihat Kaye. Lihat Kaye di depan sana. Mereka masih jangkauan memaksa. Tidak boleh pulang. Mau jadi koin di miripin. Tidak bakal Kaye. No follow up damage. Oh my God. Kaye dibalikan keadaan. Kaye harus tumpang. Tidak ada damage tambahan. Karena Matt tertutup dengan portal. Satu kali 24 jam. Momocan. Iya. Sempat ditahan. Dengan satu wall barrier. Dari seorang Fluffy. Membuat Matt tidak bisa memfollow. Padahal itu timer rates-nya bagus banget. Dari seorang Ki. Wah. Gak bisa ditutup. Popeng Wawa. Portal. Satu kali 24 jam. Terbuka. Real time win probability. From Aura. 66 persen. Bigetron 34 persen. Untuk kali ini. Benar-benar. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka harus bisa melakukan defense. Terhadap world kali ini. Momocan. Iya. Lordnya sudah mulai mengaju ke area atas. Bakal coba di clear. Secepat mungkin. Fluffy bakal coba mengaju. Kaling Lordnya sudah mulai masuk ke area pace. Dari Bigetron Alpha. Sementara masih ada portal yang bakal di Broca. Dan bahkan harus kehilangan indicator di area atas. Hanya bakal coba ditahan. Dicicil. Dengan satu buah. Sama dari seorang Matt. Dan bahkan. Ini membuat Hanya. Dia pun gak mau troll over commit. Kedisipliner. Dari Aura Fire. Ini yang membuat Bigetron Alpha pun. Mereka gak bisa. Ngedapetin momentum blunder. Dari Aura Fire. Iya. Dan Banget Sorizo berhasil. Melakukan cutting di arah midline. Sangat banget. Feshager. Tapi lihat Feshager depan sana. Masih ada Black Juice. Buat dia. Benar-benar. Salah satu orang yang menyebalkan. Untuk seorang Sorizo. Iya. Mendekat salah. Gak mendekat salah. Iya. Kalau dia. Itu tadi. Mendekat. Eh coba ganggu-ganggu nih. Dia yang diganggu nanti. Sama Lilianya. Iya. Iya. Dan untuk sekarang juga Aura Fire. Mereka bermain dengan cukup praktis. Mereka gak akan melakukan ending terhadap gamenya dulu. Karena itu gak pasti tadi ya. Langsung maju ke bagian tengah. Dengan masih adanya Ki. Pastinya sangat berbahaya sekali. Dari item buildnya juga. Fluffy sudah full item attack sekarang. Damannya sudah sangat cukup sekali. Heptasis. B.O.D. dan juga Hunter Strike. Ini di-convert 0,7 persennya. Ke arah dari physical. Iya. Itu pun hal. Ini dari Bigetron Alpha pun. Agak bingung. Siapa yang mau dia piko. Immortality. Satu. Dua. Iya kan. Kita anggap Feshager. Feshager mereka punya black shoes. Mereka punya Purify. Godiva. Agak kurang worth it. Nge-pick off dia. Fluffy satu-satunya. Fluffy yang harus bisa dia makan. Gimana caranya Rainbow kena karena Fluffy. Eh jangan lupa loh. Ada power of nature. Power of nature. Itu dia. Immune ya. Immune nya dia. Yang dimana imunnya disini juga ngebalikin keadaan kan. Dia injak trapnya. Dia buka juga function buat Aura. Makanya mau gak mau itu doang. Karena dari seorang Fluffy ini akan sangat rendah. Defensa terhadap seorang Rainbow. Jadi bisa lah untuk di Pico. Dan Sorizo mau kemana Sorizo. Sorizo kali ini melakukan buying time untuk Lord. Untuk Lord. Karena lihat Lordnya telah menuju. Karena land of dawn. Sorizo mampukah bertahan. Dia berhasil melakukan buying time. Tapi lihat di depan sana Sorizo sudah memberikan informasi. Godiva Max. What? Kali ini Max berhasil dimakan oleh Godiva. Kayaknya gak bisa menelapkan. Take over Lord from Aura. Fire. RK. Timur 16. Bukan hal yang baik. Max harus mundur ke arah belakang. Melakukan clear minion. Dan bahkan take over Lord from Aura. Fire is real. Oh no. Ini bakalan jadi mimpi buruk untuk bikin Rolfa. Matt. Yang keculik lagi. Dan mungkin dia gak mau ngeprediksi. Ada Godiva yang tiba-tiba. Mungkin udah nunggu tadi di area atas. Ya dan bahkan untuk team fight yang terjadi di bottom line. Itu Godiva gak ada. Iya. Dia gak kelihatan sama sekali. Jadi memang sudah memantau untuk di area dari Lord tadi. Yang untungnya memang belum masih Lord Evolved. Oke. Ini menjadi berbahaya kali ini. Satu Mopet Sager. Modify telah digunakan. Garap Lexus ini informasinya cukup baik untuk seorang K.Y.Y. Nampaknya. Di area base surat. Lord telah menuju ke arah Solveen. Para komenda tim B.G. Terus nama mereka harus menahan Lord ini. Jangan sampai masuk ke arah base mereka. K.Y.Y. Menjadi satu-satunya orang di depan sana. Rocket telah dikeluarkan. Dan bahkan spreda anti. Dan bahkan Kapok. Hei. Dan Mopaykan. Ini bancana. B.G.Tron Alpha. Mereka berhasil memukul mundur. Mereka berhasil menahan. B.G.Tron Alpha. Kadita terperangkap dan hilang. Masih ada nafas untuk B.G.Tron Alpha. Iya. Dan sementara kali ini masih coba ditahan di area Miteki-nya. Area Rage-nya konek ke serang Fluffy. Namun tidak ada damage tambahan. Tidak ada damage follow up dari seorang Mitek. Karena B.G.Tron Alpha. Mereka lagi fokus untuk ke defense dulu. Base-nya nge-clear minyak secepat mungkin. Dan bahkan ini yang memang harus ditahan sama B.G.Tron Alpha. Momentum demi momentum yang harus didapetin lagi sama Ki kali ini. Dan posisining dari seorang Mitek. Yang tidak boleh keculik. Karena dia dua kali diculik begitu saja dari area belakang. Iya. Dan replay oleh Samsung Galaxy A series ini dia. Dimana di backlaner-nya ini bisa ditabrak, diacak-acak oleh Kabuki. Tapi konsekuensi dari mereka sendiri adalah mereka cukup banyak punya hero melee. Iya. Inilah yang dimaksimalkan juga kan. Dengan adanya Batrix. Cuman tebel-tebel. Win condition B.G.Tron Alpha tau gak apa? Apa tuh? Purify sama Black Shoes Vestager gak ada tadi. Iya. Itu win conditionnya. Beda kasusnya kalau dia masih bisa ngeluarin 5 stack-nya lagi setelah Black Shoes yang dia pakai. Itu bakal membuat B.G.Tron Alpha pecah satu persatu. Tapi satu lagi ini Godiva lho. Ini full damage item. Clock of Destiny. Holy Crystal. Holy Crystal lagi. Defend glove ya tadi atasnya ya? Defend glove. Wow. Oke sudah lebih daripada cukup. Dari high pastinya full defense item untuk box-nya ya. Yang dipakai oleh dia sekarang. Preckle ke Buki-nya. Sorry sebab sih bonyok sih. Ini max. Nah ini karena itu ya balik lagi pokoknya. Dengan adanya kondisi full damage yang dimiliki Godiva. Yang minusnya adalah dia tidak memiliki defense. Iya. Dia tidak bisa memiliki defense. Sekali terpik off. Bisa di one shot. Bisa di one shot. Bahkan dari seorang mate pun ketemu Godiva di boost. Kalau misalnya mate yang nge-gang. Beda bisa hilang itu. Minimal immortalnya pecah. Iya benar. Tapi habis immortal pecah pun itu bukan jadi apa ya. Bukan jadi satu hal yang mungkin bisa ya menangin fight-nya gitu loh. Bisa aja dibalikin keadaannya. Yang one evil kali ini. Inilah. Inilah. Penentuan. Penentuan. Dari mulai segi team fight. Karena dua tim akan mengarahkan segalanya. Mereka akan mengeluarkan jiwa dan raga mereka untuk mendapatkan Lord yang terakhir. Yang sudah di evil. Lord-Lord selanjutnya bakal lebih keras. Tapi ya ini adalah Lord pembuka kemenangan. Untuk siapapun itu Momochang. Iya mereka mau clear dulu si Minimal ini. Biar Minimal ini pada jalan. Dan informasi map yang harus terang banget untuk kedua tim. Tapi kali ini kalau sudah mulai dibuka ketabrak rainbow-nya. Dia ada belakang hilang. Dan kena paksa shield ini tidak bakal di form yang cukup baik. Dari Vestager kali ini. Demakan dari Ki-nya kali ini. Ini bencana banget karena mereka lihat bisa dibalikin keadaannya. Ki mencoba untuk masuk dengan Tyrell Race. Tapi tidak ada lagi-lagi follow up. Sauri Biggeron Alpha. Ditabrak balik. Kali ini dibalikin keadaannya Max-nya. Bukan coba diincir. Ditahan. Dengan satu buah. Barian dan barukan. Ini bahaya banget. Ini bencana. Ini benar-benar berbahaya. Mereka banyak banget sword skill yang keluar. Bahkan rainbow ditumbangin. Kalau bisa di-retahan Vestager setidaknya bisa menetralisir. Tapi para pemain dari tim Biggeron Alpha. Gue ngeliat mereka tidak kenal takut. Mereka tangguh sekali. Mereka tetap mau kontes loh, Bung. Sadar gak? Tadi nyahatis banget. Matinya bakal udah very low. Tapi dia masih sadar. Oke lah ini harus. Kalau enggak kita mundur. Kita ditambahkan tumbang semuanya. Oh Fluffy is coming. Mat di depan sana. Para pemain dari tim Biggeron Alpha. Mereka mencoba dan melakukan lord. Tapi ternyata Fluffy mengusir. Dan bagian ditangkap oleh seorang high. Ditutup di tengah-tengah. One shot. With a tengah. Kampu-tengah mencoba. Jawa mudah banget di sini. Para pemain dari tim Biggeron Alpha. Tyrell Race dapetin dua. Dimensi yang gak cukup. Gakungki still survive. Dan pangan backstout. Immortality becah. Without a chance. Not save the day for this time. Unstoppable. Dan Kaye Town. Dua hilang. Menuju tiga. Ini bandana. Aura Fire bisa melakukan one strike boost. Akankah Aura Fire memulakan Biggeron Alpha. Tapi sebelum itu mereka harus karena base-nya terlebih dahulu. Mereka coba memacahkan satu Mabes Turret. Sorry, semua coba-coba berjahan. Daripada di depan sana. Rafa yang untuk clear minion. Wither Slash and Nasab DT. Oh no. Aura Fire memulakan Biggeron Alpha. Di hari yang pertama. Wow. Aura Fire. Tiga dua score yang diamankan. Bener-bener good game. Nice strike banget dari Biggeron Alpha. Mereka berkali-kali coba untuk nge-defense. Berapa kali Lordnya coba di kontes. Dan wah ini luar biasa banget sih. Salus banget buat Biggeron Alpha. Namun dengan ya tim fan yang sulit banget ya. Berkali-kali Ki. Ngecoba untuk ngebuka dengan Tyrant Leads. Gak ada follow up map-nya yang bener-bener ditahan. Habis-habisan di area backline. Ini yang sulit juga sebenernya buat Biggeron Alpha. Iya. Akhirnya mereka berhasil untuk membongkar ya tadi ya. Iya. Fight yang berkepanjangan sih menurutku. Buat Aura sendiri. Gila sih itu barriernya nyusain banget ya. See you next season. See you next season. Iya. Iya Chaya. Nggak usah next season Kak. Selamat datang ya.